Dipersembahkan oleh Kalau posisi Pertamina Kita masih murni pada Bisnis kita dan kalau kita Lihat tadi kita sudah sampaikan Efisiensi semester 1 itu adalah Sekitar 1, sekian Milyar USD Efisiensi sendiri 1 miliar lebih Jadi kalau tadi kita bicara bahwa Laba adalah 1,8 Maka sesungguhnya Porsi terbesar adalah dari upaya-upaya Efisiensi ini dan Upaya efisiensi ini Dari upaya efisi kira-kira 45% Itu dicapai Dari upaya efisiensi Kita di upstream karena kita tahu bahwa memang Yang paling terbukul upstream Maka di awal tahun kita sudah Sampaikan mereka Bahwa untuk kita harus Kencangkan ingat pinggang Kita lakukan Renegosiasi terhadap Jasa-jasa yang digunakan Dan bagaimana efektivitas memilih sumur-sumur yang akan dijadikan investasi pengembangan ke depan Hal yang lain lagi di downstream yang kita capai di samping masalah efisiensi yang kami sebutkan Di pengolahan sendiri Cost of kilang dari yang 2014 itu sekitar 107% MOPS Tahun yang lalu kita bisa tekan menjadi sekitar 102-103% MOPS dan itu sudah sama dengan landed price kalau kita import Tahun ini kita berada pada posisi 97% MOPS Itu adalah efisiensi yang kemudian menciptakan tambahan-tambahan profit Di samping kemudian tentu saja bagaimana kita mengkonversi kawan-kawan di marketing Produk development Dari yang tadinya seluruhnya lebih mengarah ke PSO, premium, solar dan sebagainya Di premium sendiri sudah kemudian kita kembangkan ada Pertalite yang itu sudah tidak masuk dalam PSO Itu juga upaya-upaya kita untuk mengurangi tekanan atas produk-produk yang memang ditentukan oleh government dalam posisi PSO Kemudian di solar juga kemudian kita menerbitkan tax light Kemudian kalau di gas LPG 3 kg dalam rangka mengurangi subsidi government Kita konversikan, kita memprodukkan adanya LPG 5 kg Jadi saya kira itu upaya-upaya sehingga in total membangun posisi LAPA yang seperti tadi Jadi walaupun pendapatan itu menurun sekitar 21% dibanding semester 1 2015 Pendapatan? Ya saya kira pendapatan kira-kira 17,7% Ya 17-an persen Nah itu penurunan pendapatan terbesar di upstream atau downstream? Upstream karena ini sejalan Karena memang ketika harga minyak dunia turun Maka yang di harga BBM yang ditentukan oleh government tentu juga diturunkan Karena sesuai dengan formula yang ada Jadi dua-duanya akan sejalan turunnya Tetapi yang paling besar tentu saja dari upstream Kemudian bagaimana harga dan volume dan volume produksi di upstream ya Minyak dan gas Kalau saya salah produksi akan naik juga? Iya Produksi naik? Saat ini produksi upstream masih naik kira-kira 11% Produksi di kilang juga sesuai kapasitas Valuable produknya juga naik Tetapi kan kita tahu bahwa kapasitas kilang kita masih 50% dari DMA Jadi even kapasitas kilangnya sudah naik Tetap kita masih membutuhkan tambahan Disanalah maka importnya bisa berkurang Kemudian di upstream sendiri Kapasitas upstream kita itu masih jauh dari kebutuhan DMA Sehingga even ini naik tetapi tetap masih kurang Sehingga harapannya kalau ini terus kita bisa dorong Kapasitas kilang, kapasitas upstream Maka kita bisa mengurangi import semaksimum mungkin Pemirsa bagaimana Pertemina mendorong peningkatan pendapatan di upstream Di hulu Dan bagaimana memaksimal pendapatan dan keuntungan di sektor hilir Kita akan berjumpa kembali setelah yang satu ini Dipersembahkan oleh